Intro Adab yang ke-6 Daripada membaca Al-Quran yaitu Al-Bukau menangis Menangis ini adalah sebuah perintah Anjuran dari Rasulullah SAW Yang memiliki kemuliaan, keistimewaan yang sangat luar biasa Baik itu di dalam berdoa, memohon kepada Allah Di dalam membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya Ketika kita menangis di dalam berdoa Itu di antara hal yang menunjukkan keseriusan kita Dan kesungguhan kita di dalam meminta Di dalam mengharap dari Allah SWT Begitu juga di dalam membaca Al-Quran Karena di dalam Al-Quran banyak hal Yang bila kita fahami Bila kita mengerti membuat kita sedih, takut Yang dengannya semestinya kita menangis Masa ada hal yang menyedihkan kita ketawa Masa ada hal yang mengerikan Yang bakal kita hadapi Yang sulit kita menghindarinya Kemudian kita tertawa Mestinya apa? Takut Karena takut itu akhirnya menangis Apalagi kalau kita perhatikan Diturunkan Al-Quran oleh Allah kepada Nabi Muhammad Diterimanya itu dengan apa? Dengan kesedihan Sebagaimana Di dalam hadith disebutkan oleh Rasulullah SAW Innal-Qur'ana nazala bihusnin Fa'idha garaktumu fatahazanu Katanya Rasulullah Al-Quran itu turun dengan kesedihan Maka jika kalian membacanya Maka bersedihlah Bersedih sambil menangis Lah bagaimana Cara menumbuhkan dan mewujudkan kesedihan Di saat membaca Al-Quran Ya tentunya dengan mengamati Merenungi Memikirkan Dari yang kita baca Di dalam Al-Quran Dari ancaman-ancaman Allah SWT Yang tentunya kita perhatikan Ancaman itu Bukan ancaman biasa Melainkan ancaman yang serius Pasti terjadi Perbuatan untuk mendapatkan ancaman itu Masih meliputi Kehidupan kita Nah itu kita renungi Kalau saya melakukan ini Ancaman Allah adalah murkahnya Azabnya Nerakanya Bagaimana saya harus Menghindar dari ini Sedangkan saya masih Terkalahkan olehnya Nah itu kita renungi Jadi baca Dengan konsentrasi penuh dan fokus Agar tumbuh kesedihan Kalaupun itu adalah menerangkan Menjelaskan tentang Al-Mawasih dan Uhud Janji-janji kita kepada Allah Di alam al-arwah Semua orang ini Sudah berjanji kepada Allah Sudah terikat perjanjian kita Dengan Allah Dan kita pun sudah Menyatakan Keimanan kita kepada Allah Sebelum Adanya orang tua kita Dan sebelum Wujudnya kita ke alam Dunia Kita sudah berjanji dengan Allah Lah ikatan perjanjian kita Dengan Allah ini Banyak yang kita ingkari Banyak yang kita khianati Lah itu ada Dijelaskan dalam Ayat Al-Quran Lah itu juga bisa Kita renungi Dan mewujudkan Rasa Takut Kawatir Dan sedih Karena kita Mengkhianati Tidak menempati Janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merenungi Kesemberonahan dia Di dalam menjalankan Apa yang diperintahkan Tidak sempurnanya Di dalam menjauh yang Dilarang Semestinya hal ini Semuanya Membuat ia sedih Dan menangis Mestinya seperti itu Jadi membaca Al-Quran Itu bukan membaca Al-Quran Dengan tertawa-tertawa Dengan tolah-toleh Tapi membaca Al-Quran Itu dengan Merenungi Dan memikirkan Bagaimana kita Sebagai hambanya Allah Meninggalkan Atau tidak sempurna Di jalan Menjalankan Apa yang diperintahkan Atau yang dilarang Kita mengkhianati Dan tidak menempati Janji kita kepada Allah Itu kita tumbuh Sedih Ya Allah Allah memerintahkan Aku untuk jujur Tapi aku bohong Ya Allah Yang berbohong Kita baca ayatnya Soalnya Baca ayatnya Orang yang berbohong Itu adalah orang yang Tidak beriman Aku bukan orang yang Beriman berarti Karena aku berbohong Dan orang yang berbohong Akan mendapatkan Kesengsaraan Ini dan itu Misalnya kita membaca Ayatnya Bukan kita Bagaimana Gak ada Rasa apapun Kita pertanyakan Kepada diri kita Coba Kalau kita memakan Meminum Sesuatu Kemudian Gak Rasakan apapun Enak gak Kira-kira Walaupun bisa Kenyang Tapi apakah Enak gak Nikmat Tidak nikmat Makanan Minuman Itu yang dicari Adalah Rasanya Selain dapat Menyegarkan Dan mengenyangkan Rasanya Lah ini rasa Tidak dia dapat Walaupun Makanan itu Dinyatakan Oleh Satu juta Orang Nikmat Tapi kalau Dia tidak Bisa merasakannya Dia tidak akan Mungkin Mengatakan Itu adalah Nikmat Begitu juga Minuman Semua orang Mengatakan Ini enak Lezat Tapi dia Tidak bisa Merasakan Dia gak Mungkin Merasakan Itu adalah Nikmat Begitu juga Kalau dia gak Bisa mencium Minyak Semahal Apapun Dipakai Sedikit Satu dunia Bau Harumnya Tapi kalau Dia gak Mencium Minyak Itu harganya Murah bagi dia Tidak berharga Buatnya Kenapa Enggak bisa Cium apa Buat apa Kita membaca Al-Quran Tidak bisa Merasakan Apa Ambar Tawar Apa Faham Disitu Al-Quran Kalaupun Tidak Muncul Kesedihan Tangisan Sebagaimana Orang-orang Yang mulia Ketika Membaca Al-Quran Mereka Menangis Dan sedih Maka Hendaknya Minimal Kita menangis Karena Kehilangan Kesedihan Dan tangisan Saat membaca Al-Quran Dan itu Dikatakan A'bamul Masy'ib Paling Agungnya Musibah Kita Membaca Al-Quran Gak bisa Menangis Gak bisa Sedih Misalnya Sedangkan Orang-orang Yang mulia Para Sahabat Para Tabi'in Para Awliya Membaca Al-Quran Bisa Menangis Bahkan Tidak Sedikit Daripada Mereka Karena Membaca Al-Quran Yang Membuat Mereka Sangat Sedih Dan Takut Mati Mati Bukan Pingsan Lagi Mati Berarti Apa Buat Kita Dalam Membaca Al-Quran Itu Banyak Kekurangan Banyak Kekurangan Kita Hanya Bisa Membaca Tapi Tidak Bisa Memahami Kita Hanya Bisa Membaca Tapi Tidak Bisa Menikmati Seperti Mereka Lah Kalau Mereka Bisa Menikmati Bisa Merasakan Bisa Membuat Mereka Sedih Menangis Maka Hendaknya Kita Bersedih Karena Kehilangan Itu Nah Sesuatu Yang Terhilang Dari Kita Ini Adalah Sesuatu Yang Sangat Besar Sesuatu Yang Sangat Besar Bukan Hal Yang Kecil Tapi Sangat Besar Nah Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Memerintahkan Kita Udlul Quran Wabku Fain Lam Tabku Fatabakau Katanya Rasulullah Bacalah Al-Quran Dan Menangislah Kalau Kalian Tidak Bisa Menangis Fatabakau Maka Berpura-pura Menangis Bahkan Ada Seorang Sahabat Bernama Salah Al-Murri Beliau Pernah Membaca Di hadapan Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Dalam Tidur Bukan Sahabat Bukan Sahabat Ulama Membaca Al-Quran Di hadapan Rasulullah Saat Bermimpi Jadi Bermimpi Dalam Tidurnya Ia Membaca Al-Quran Di hadapan Rasulullah Lalu Baca Dia Dia Baca Dengan Lancarnya Dengan Bagusnya Makhrudnya Semuanya Sesuai Kita Ini kan Gak Sempurna Semuanya Makhrud Gak Sesuai Tajwid Gak Sesuai Gak Memahami Gak Sesuai Gak Sempurna Gak Nangis Gak Sedih Ini Sempurna Membacanya Di hadapan Rasulullah Ini Membacanya Dalam Mimpinya Sempurna Makhrudnya Sempurna Panjang Pendeknya Bagus Tajwidnya Bagus Tapi Tapi Tidak 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 Tangisan Dia Membacanya Katanya Rasulullah Ya Salih Hadih Ilkira'ah Itu adalah Bacaan Sa'inal Buka Mana Tangisan Mana Tangisannya Kok gak ada Menangis Cuma Baca Tuk Sa'inal Buka Mana Tangisannya Karena itu Kita perlu Membaca Al-Quran Dengan Menangis Ibn Abbas Berkata Iza Garaktum Sajdata Subhan Falata Jalubi Sujud Hatta Tabku Falam Tabki Ainu Ahadikum Falyabki Galboh Katanya Ibn Abbas Jika Kalian Membaca Sajdata Subhan Sajdata Dalam Surat Subhan Yang Diawali Dengan Subhan Subhan Ladi Asrah Bi Abdi Hilay Lamin Masjid Al-Haram Di Itu kan ada Haru Sujud Dan Wabukiya Akhir Suratnya Kalau kalian Tidak Menangis Jangan Kalian Terburu Untuk Sujud Sujud Tilawa Jangan Terburu Sujud Tilawa Sampai Kalian Menangis Jadi Jangan Sujud Dulu Sampai Kalian Menangis Kenapa Menjelas Ayatnya Haru Sujud Dan Wabukiya Mereka Itu Merunduk Sujud Patuh Kepada Allah Wabukiya Dan Menangis Para Ulama Para Awliya Para Orang Orang Maka Jika Tidak Menangis Mata Kalian Maka Minimal Menangis Hatinya Minimal Kalau Tidak Menangis Matanya Ya Menangis Hatinya Nah Karena Itu Dalam Membaca Al-Quran Itu Adabnya Diantaranya Yang disunahkan Adalah Perlu Menangis Yeah Terima kasih.